Kain Batik Kain Tenun, mereka banyak motif-motif Tapi harus ditenun Nah ini dari Pematang Siantar Dia punya motif batik becak siantar Karena cukup terkenal, ini ikon wisata di Pematang Siantar Langsung saja Pemirsa Kita sajikan informasi tentang keindahan batik Pematang Siantar Lihat betapa cantiknya bentangan kain batik serai Yang merupakan batik khas Pematang Siantar ini Rumah produksi kain batik yang terletak di Jalan Siatas Barita Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini Dijetuskan oleh Krisanti Simanungkalit Sejak 2016 silam dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di kawasan sekitar Pembuatan kain batik khas batak ini juga sangat istimewa Karena dibuat secara manual tanpa mesin pembuat batik Mulai dari menggunting bahan baku kain Merendam Muarnai hingga mencetak motif batik Ada 17 motif batik khas Sumatera Utara yang diproduksi di sini Seperti motif khas batak toba, karo dan yang paling unik adalah motif becak siantar Motif becak siantar diangkat karena merupakan ikon wisata Pematang Siantar Yang saya ratakan nilai kearifan lokal Batik seri ini motifnya adalah mengangkat kearifan lokal Karena motifnya itu dari gorga dan dari sinar Ada yang gorga toba, ada yang simalungun, ada yang karo Selebihnya aku buat di media sosial Jadi banyak ikon pesan dari media sosial, dari luar pulau Sumatera juga banyak Ada juga dari luar negeri permintanya Dan dari lokal itu seperti OPD-OPD dari bank juga ada Itu itu dipakai di pakaian seragam kantor Walaupun jumlah pemesanan mengalami penurunan akibat pandemi Namun produksi kain batik ini tetap berjalan karena masih banyak permintaan yang datang Nah bagi pemirsa yang tertarik untuk memiliki kain batik seri ini Anda bisa mampir ke Galeri Dekranasda Kota Pematang Siantar Untuk melihat dan mengenal lebih luas keistimewaan batik motif batak Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Dharma Setyewan, INews melaporkan Nah saya orang Pematang Siantar tapi saya baru tahu ada batik ini Nah berarti informasi ini sangat berguna ya bagi kita semua Betul sekali Cokep tuh mungkin ada yang butuh untuk ke pesta bisa menggunakan kain batik dari Pematang Siantar Betul sekali dan tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kota tersebut Karena bisa menghasilkan karya seni yang bisa digunakan oleh orang banyak Betul apalagi motifnya adalah becak Siantar Ini yang paling ikon di Pematang Siantar Pemirsa Namun sayangnya Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam INews siang hari ini Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Bernadeta Ginting Saya Wilson Purba undur diri terima kasih untuk menyaksikan INews siang Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan apalagi di musim hujan seperti ini Selamat siang Pemirsa sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!